selamat siang para sahabat youtube dan disana-dusana orang siaman siang ini kita menuju Kotomarapak ini jalan menuju barangan lebih ke Kotomarapak kita masih berada di daerah Betangkabuang mau memasuki panjang pengoran ini pemandangan dan jalannya cukup baik dan cukup rapi jadi suasana pedesaannya kampung masih terasa dan di depan saya itu adalah sahabat masa kecil saya teman masa semula mulai dari SD SMP sampai SMA kami tetap bersama itu adalah saudara Risman Chaniago beliau seorang ASN di kota Mariaman dan dia juga salah seorang ketua pengurus Pembangunan Masjid Raya Sungai Sirat yang mempunyai kampung alamatnya dan pada siang ini kami akan mencari makan siang dimana makan siangnya adalah masakan rumahan yang ada di kampung-kampung dan kebetulan kami mau menuju Kotomarapak jadi inilah banyak jalan ini yang dapat disaksikan sahabat youtube adalah suasana kampung kami ini untuk menuju ke daerah barang-kampung dan saat ini kita masih berada di dalam kota Kaparyaman sebuah kawasan yang kami jajah ini merupakan pengembangan dari pemekaran kota kami masuk di desa Kotomarapak para sahabat youtube dan ini ada surau di kiri di kanannya surau tidak terlalu ramai tapi suasana masyarakatnya masih ada gerak kehidupannya pada siang dan memasuki jalan kampung para sahabat youtube jadi sebagai penunjuk jalan ini guide-nya adalah saudara Rismet di kiri kanan terdapat aman pisang di tanah-tanah masyarakat Alhamdulillah Kalau dulu masih jalan tanah Atau tidak ada penjalan Pada saat sekarang Kita sampai ke pelosok-pelosok Sudah ada jalan yang baik Sudah Ada Akses listrik Dan ternyata disini kita makan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih